Salam Sejahtera Malaysia, berita hari ini berkenaan dengan pengeluaran khas KWSP untuk golongan B40. Baru-baru ini, channel ini telah membuat satu carta undian yang berbunyi seperti ini, pengeluaran kumpulan uang simpanan pekerja khas B40 RM1000 sesi Julai. Terdapat tiga pilihan undian di sini. Pilihan undian yang pertama, Setuju. Pilihan undian yang kedua, Tidak Setuju. Pilihan undian yang ketiga, Bersyukur juga RM1000. Melalui tiga pilihan undian ini, undian yang tertinggi adalah undian yang pertama, yaitu Setuju. Menangkala undian yang kedua tertinggi adalah Tidak Setuju. Dan yang terakhir, undian, mendapat undian terendah adalah pilihan undian yang ketiga, yaitu Bersyukur juga RM1000. Pilihan undian yang tertinggi adalah yang pertama, yaitu Setuju sebanyak 74%. Manakala pilihan undian kedua tertinggi adalah sebanyak 20%, yaitu Tidak Setuju. Dan yang terakhir adalah 6% sahaja, yaitu Bersyukur juga RM1000. Melalui kajian daripada channel ini, di community channel ini, terdapat 993 undian dan 127 like dan 8 komen. Majority rakyat Malaysia telah bersetuju untuk pengeluaran KWSB khas B40 RM1000 untuk sesi Julai ini. Walaupun bagaimanapun, ini bukan pengumuman rasmi daripada kerajaan, tetapi hanyalah kajian daripada channel ini untuk mengetahui adakah golongan B40 setuju jika pengeluaran terakhir KWSB diruluskan, dihadkan sebanyak RM1000. Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini daripada Menteri Keuangan. Terkini daripada Tengku Zafrul, kerajaan sentiasa berusaha untuk meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga Malaysia. Salah satu usaha kerajaan ialah melalui pemberian subsidi. Untuk ayam dan telur sahaja, kerajaan telah memperuntukkan RM1.1 bilion dari Februari sehingga Ogos tahun ini. Dan secara keseluruhannya, unjuran perbelanjaan subsidi bagi tahun 2022 kini menceca RM77.7 bilion. Jika kita bandingkan harga ayam di Malaysia dengan negara-negara dirantau ASEAN, Malaysia adalah antara yang terendah. Ini sudah tentu bagi membantu rakyat menangani cabaran kos sara hidup. Sebagai sebuah ekonomi terbuka, Malaysia tidak terkecuali daripada tekanan inflasi global. Rantaian bekalan dunia masih terganggu dan harga minyak mentah masih kekal melebihi USD 100 setong semenjak hujung March. Kita masih menghadapi tekanan inflasi dan berdasarkan simulasi oleh Jabatan Perangkaan Negara. Tanpa sebang subsidi kerajaan, kadar inflasi Malaysia bagi bulan Mei 2022 boleh mencecah sehingga 11.4%. RM77.7 bilion, unjuran subsidi meningkat. Dengan pertambahan RM370 juta bagi subsidi ayam dan telur. Julai dan Ogos, subsidi ayam dan telur kini mencecah RM1.1 bilion. Dengan unjuran keseluruhan, subsidi kini berjumlah RM77.7 bilion setakat 30 Jun. Kenyataan daripada Tengkur Zafrul, Menteri Keuangan Malaysia. Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya kasihi. Kepada subscriber, kepada viewers channel ini, kepada mereka yang sudah lama bersama di dalam channel ini, mahupun yang baru di dalam channel ini, admin ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan merahmati anda. Hari ini saya ingin kongsikan satu cadangan saya, tambahan bantuan RM500 kepada golongan B40 dan semua yang berkelayakan untuk terima BKM baki fasa ketiga dan fasa keempat. Jadi, boleh karena pada hari ini, kita tahu ramai yang mengeluh, ramai yang meluahkan perasaan di media sosial. Terutamanya di channel admin ada berkata, harga barang naik perlu bantuan tambahan. Harga barang naik perlu KWSP 2.0 diluluskan. RM3000 pun jadilah. RM5000, ada juga kata RM10K kepada mereka yang cukup. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, cadangan daripada admin, jika kerajaan tambah satu lagi bantuan RM500, apa komen anda? Apa komen B40 di luar sana, M40 dan juga semua penerima BKM fasa ketiga dan fasa keempat? Sebab kita tahu BKM fasa ketiga akan dikreditkan pada bulan September, pada bulan sembilan. Nah, jadi untuk BKM fasa ketiga dan fasa keempat, kita tahu sekarang baru bulan tujuh. Nah, lepas itu bulan depan, bulan lapan. Nah, masih lagi ada beberapa bulan untuk kita menantikan BKM fasa ketiga dan harga barang pula naik. Nah, jadi cadangan admin apa kata kerajaan? Tambahkan RM500, satu lagi package bantuan tambahan BKM RM500 untuk keluarga Malaysia yang akan terima fasa ketiga dan fasa keempat. Nah, itu adalah cadangan admin, bukan rasmi daripada pengumuman, daripada kerajaan, maupun pihak-pihak yang berwajib. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, untuk rayuan BKM pula, ada bertanya di channel admin, di komen, di ruangan komen, dan dia bertanya, bila pengkreditan BKM rayuan? Nah, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, BKM rayuan yang sudah membuat rayuan pada tempoh rayuan sebelum ini, BKM rayuan akan dikreditkan sekali dengan BKM fasa ketiga dan fasa keempat. Jadi, tahniah kepada anda yang sudah membuat rayuan. Kepada yang tidak membuat rayuan, minta maaf sebab tempoh rayuan sudah tutup. Nah, jadi tidak boleh lagi membuat rayuan. Tetapi ada package bantuan yang kerajaan masih lancarkan, yaitu bantuan JKM, nilai bantuan RM200 sehingga RM1000 kepada mereka yang berkelayakan. Dan itu adalah perkongsian hari ini daripada admin. Semoga bermanfaat. Dan cadangan admin, bantuan tambahan BKM RM500 untuk golongan B40, dan semua penerima BKM fasa ketiga dan fasa keempat adalah mungkin jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah keuangan misi rumah di Malaysia, golongan B40, yang akan terima BKM fasa ketiga dan fasa keempat sebab kenaikan harga barang. Jadi, agak relevan juga jika dilancarkan bantuan tambahan RM500 daripada kerajaan. Jadi, itu hanyalah cadangan daripada admin. Terima kasih Malaysia karena menonton, dan terima kasih sudah support channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.